Intro Perkenalkan nama saya Sarofli Saya sebagai panitia di turnamen PGT Cup tahun 2019 Sejarah PGT Cup itu awal mulanya dari tahun 2017 Yaitu namanya KU Cup 1 Dan dilanjut lagi tahun 2018 yaitu KU Cup 2 Dan yang ketiga kalinya tahun ini 2019 yaitu PGT Cup Kenapa dinyamakan PGT Cup? Karena PGT Cup itu adalah nama tim dari Desa Winong Karena yang membentuk itu pemuda-pemuda Winong Jadi saya namakan itu PGT Cup Sesuai dengan nama tim Desa Winong Oke turnamen pada tahun ini Ada 32 tim Yaitu dari berbagai daerah Yaitu seperti Majalengka, Kuningan, Indramayu Dan ada juga luar kota yaitu dari Bandung, Jakarta, dan Papua Harapan saya setelah selesai turnamen PGT Cup tahun 2019 ini Akan menghasilkan bid-bid baru Yang bisa bersaing di tingkat nasional Ataupun go internasional Terima kasih telah menonton!